Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Rahma Kemarin kalian sudah belajar tentang gerak di tempat atau gerak non-lokomotor Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Guru akan mempraktikkan gerak di tempat atau gerak non-lokomotor Mari kita cimak video selanjutnya Kita akan mempraktikkan gerak non-lokomotor atau gerak di tempat Yang pertama kita akan mempraktikkan menggeleng kepala ke kanan dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian gelengkan ke samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Untuk gerakan yang kedua yaitu meliukkan badan ke depan dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian yang berikutnya meliukkan badan ke belakang dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Untuk gerakan yang ketiga yaitu meliukkan badan ke samping kanan dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian liukkan badan ke samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Untuk gerakan yang keempat yaitu mengayunkan tangan ke depan dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu jongkok dan berdiri Dilakukan dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian untuk gerakan yang terakhir yaitu Mencium melutut dengan posisi duduk Dengan hitungan 2 x 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah itu tadi video pembelajaran tentang gerak di tempat atau gerak non-nokomotor Tugas kalian mempraktikan gerak di tempat atau gerak non-nokomotor Kemudian kirim video ke bapak ibu guru PCUK masing-masing Sekian dari Ibu Rahma, kita berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Terima kasih